Halo sahabat bonsai kembali bersama saya kali ini saya akan mereview bahan bonsai Amplas ya Amplas hitam yang kemarin saya dongkel yang ini jadi saya akan mereview bagaimana pertumbuhannya dan bagaimana bentuknya setelah saya program sedikit saya program dengan menggunakan kawat dan lain sebagainya simak terus Oh ya sebelum kalian nonton video ini mungkin teman-teman masih ingat ya pada saat saya mendongkelnya Habitat Ario Amplas hitam adalah di lereng-lereng atau di pinggiran sungai ya jadi simak terus pertumbuhan dan ket-ket apa saja yang akan sedikit berikan agar bahan Amplas kalian menjadi bagus dan tumbuhnya dengan subur simak terus guys kami sampai di tempatnya Oke jadi kita akan di samping saya ini adalah bahan bonsai luar batang-batang ada di ukurannya sebesar ini Oke sobat bonsai jadi saya telah sampai di tempat saya menaruh bahan Amplas hitam saya alright jadi sobat bonsai bisa lihat di sini Oh ya mungkin ada teman-teman yang enggak tahu bagaimana ya bentuk dari daun Amplas hitam jadi ini adalah daunnya guys sekilas bentuknya seperti daun tep deh ini sejenis Vikus jadi bisa teman-teman lihat ini daunnya menyirip seperti loa namun ketika daunnya masih muda masih kecil seperti itu jadi tekstur daunnya akan bergerigi seperti ini kenapa bergerigi saya nggak tahu juga ya Kenapa jadi ini merupakan jenis Vikus guys namun berbeda dengan Vikus yang lainnya dia memiliki rambut-rambut halus pada permukaan daunnya guys Hai seperti itu dan juga percabangannya sangat mirip dengan loa namun dia Amplas seperti itu sebagai bayangan saja jika teman-teman ada yang enggak tahu ya seperti itu mungkin kalau pergi ke alam bisa dicocokkan kalau ketemu bisa didongkel ya kalau batangnya bagus kalau batangnya jelek jangan didongkel guys save save nature guys jangan merusak alam pilih yang bagus jangan asal dongkel Oke sedikit experience atau pengalaman saya juga jadi saya kalau mendongkel akan memilih bahan yang bagus guys memiliki gerak akar dan gerak dasar yang lumayan jika bahan itu tidak memiliki kriteria sesuai apa yang saya inginkan sudah pasti saya tidak akan mendongkel ya walaupun sebesar apa saya tidak mendongkel saya teman-teman lihat ini batangnya memang agak lurus namun gerak sudah sehat temukan akar yang keliling memberikan saya stimulus untuk mendongkelnya kemarin seperti itu walaupun ini batangnya lurus tidak memiliki cabang dan sebagainya ini yang akan saya program ini yang akan saya program ini akan bentuknya seperti ini seperti itu guys pikus jenis ini sangatlah mudah beradaptasi dengan lingkungan jadi jika teman-teman ingin mendongkelnya dan ingin menanamnya itu akan sangat mudah guys pertama hal pertama yang harus diketahui ialah dia sangat mirip dengan loa jadi presentase kehidupan jika kalian mendongkel loa bonggol loa bersama batangnya ketimbang anda mendongkel bahan ini presentase hidup dari amplas hitam lebih besar guys kenapa saya sudah buktikan saya mendongkel asal-asalan dan saya tidak treat dengan begitu bagus mereka tumbuh dengan sangat lebat guys ini saya treat saya tanam dengan lumayan rapi kemarin saya sempat lakukan eksperimen jadi saya mencoba mengambil dari alam banyak kurang begitu bagus namun miliki struktur tekstur batang dan batangnya tidak terlalu kecil seperti itu sudah memiliki karakter jadi saya coba dongkel dan saya coba tanam menggunakan pasir sungai saya ikat mengangkarung dan saya tumbuh ternyata dia hidup dengan sangat sempurna walaupun akar atau bonggolnya tidak terlalu banyak itu hampir tidak memiliki akar bonggol seperti itu jadi dia hidup dengan sangat subur guys bedanya ini saya kemarin dongkel bersamaan dengan akarnya juga jadi akarnya sangat lebat jika teman-teman enggak tahu videonya mungkin bisa di scroll ke bawah teman-teman akan temukan di timeline seperti ini bahannya bisa disimak gimana dan bagaimana saya memperoleh bahan ini seperti itu jadi inilah amplas hitam yang saya miliki sekitar lagi dua tahun mungkin ini akan dan prospeknya bagus guys ini tangan kanan tangan kirinya lanjut dan itu ini saya akan drone sama menghasilkan batang yang besar di sini saya akan tekuk seperti itu Hai warga jadi segitu aja dulu saya review bahan bonsai amplas hitam ini video sebagai stimulasi atau sebagai motivasi temen-temen jika ingin memelihara bahan bonsai ini ya karena serut sejujurnya di alam dan sangat susah hari ini ditemukan karena begitu banyak pendongkel dan begitu banyak pecinta bonsai yang junior sama seperti saya seperti itu guys mungkin video ini dapat memberikan sedikit motivasi bagi teman-teman jika ingin berkreatif bonsai dengan menggunakan bahan amplas hitam ini tersendiri jadi bahannya lumayan bagus dan walaupun daunnya agak besar namun bisa ya ketika anda sudah rajin memperuninya daun akan sekecil ini bro sangat sama dengan loa dan pikus yang lainnya Oke salam satu biselnya bonsai semangat dalam berhobi semoga teman-teman semoga video ini menjadi inspirasi bagi sahabat bonsai dimana pun berada salam saldo bis salam rahayuh Terima kasih.